Om Swastiastu Ogogoh yang dibuat oleh sekel truna truni mandala dharma bakti banjar, sebudi, tanjung bungkat, dan pasar Tahun ini mengambil tema tentang Kartawirya Sahasrarjuna Kartawirya Sahasrarjuna atau yang juga dikenal sebagai Prabu Arjuna Wijaya adalah raja yang sangat sakti dari kerajaan Naispati yang juga sangat mencintai istrinya Dewi Citrawati Suatu ketika Dewi Citrawati menyampaikan keinginan yang aneh yaitu ingin mandi ditemani selir-selirnya di sebuah danau Keinginan ini pun dipenuhi oleh Prabu Arjuna Wijaya Dengan ditemani Patih Agung Kerajaan Naispati, Patih Suwande, dan dikawal prajurit kerajaan Prabu Arjuna Wijaya Membawa Dewi Citrawati dan selir-selirnya menuju dataran rendah antara pegunungan Salfa dan Malawa Dimana di tengahnya mengalir sebuah sungai Prabu Arjuna Wijaya bertiwi krama untuk membendung aliran sungai dengan cara mengubah dirinya menjadi raksasa Yang mempunyai seribu tangan atau masyarakat biasa menyebutnya Arjuna Sasrabahu Prabu Arjuna Wijaya berpesan kepada Patih Suwanda Untuk menjamin keselamatan Dewi Citrawati dan semua prajurit Maispati selama dia bertiwi krama Tanpa disadari danau buatan itu semakin lama semakin meluap menggenangi wilayah di sekitarnya dan berbalik arah ke hulu melanda lembah dan perbukitan Jaraknya di wilayah negara sakya Di saat bersamaan Raja Rahwana berserta hulu balangnya sedang membangun kesanggerahan Dalam sekejap bangunan tersebut hancur karena dilanda air bak Raja Rahwana murka dan segera menyuruh Detya Kalo Marice Adi kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan dan dikatakanlah Bahwa Prabu Arjuna Wijaya bertiwi krama membendung sungai untuk menyenangkan Dewi Citrawati Saat itulah muncul niat jahat Raja Rahwana untuk merebut Dewi Citrawati Ia kemudian memerintahkan Aditya, Mintragna, Karadusana, dan Trimurda untuk menyiapkan pasukan perang menggembur negara Maispati Keperangan tak dapat dihindarkan dan berlangsung dengan sengit Ribuan raksasa di pihak Alengka gugur karena kesakian Patih Agung Sumanda Yang memiliki gelar Garuda ngelayang Ketika itulah Raja Rahwana akhirnya turun seorang diri untuk menghadapi Patih Agung Sumanda Sebenarnya berkali-kali Patih Sumanda berhasil memenggal kepala Rahwana dengan senjata panah Chakra Bhaskara Namun lalu dapat hidup kembali berkat adian Rawa Rontek Saat Patih Sumanda melepaskan Chakra Bhaskara untuk yang terakhir kali menebas pupus kepala Rahwana Namun kembali pada badannya dan dengan sekejap tangan Rahwana langsung mengangkat tubuh Patih Sumanda Dan menggigit lehernya hingga putus Saat itu juga Patih Sumanda menemui ajalnya Mengetahui Patih Sumanda gugur dalam pertempuran Prabu Arjuna Wijaya segera bangun dari tiwikramanya Prabu Arjuna Wijaya berhasil memukul mundur Laskar Raksasa Alengka Melihat Rahwana Prabu Arjuna Wijaya bertindak cepat Sambil membaca mandra sakti Ia melepaskan panah Trisula yang begitu melesat di udara Pecah menjadi rakusan anak panah yang dengan cepat memutus kepala Rahwana Namun berkat adian Rawa Rontek Rahwana pun hidup kembali Prabu Arjuna Wijaya tetap tenang Ia segera melepaskan senjata Trisula yang menghantam hancur tubuh Rahwana Begitu menyentuh tanah potongan-potongan tubuh Rahwana kembali saling menyatu Namun saat tubuhnya menyatu kembali Prabu Arjuna Wijaya segera bertindak cepat menangkap tubuh Rahwana Dan mengikatnya dengan rantai Brahmana pulasa yang sengaja turun dari pertapaan Nayaloka Untuk menemui Prabu Arjuna Wijaya Dan memintakan pengampunan bagi sisi buyutnya Rahwana Menurut ketentuan Dewata Ia memang harus mati oleh satria penjelmaan Dewa Wisnu Tetapi bukan pada penjelmaannya yang sekarang Tetapi pada penjelmaan Wisnu berikutnya Menghargai permintaan Brahmana pulasa Prabu Arjuna Wijaya memenuhi keinginannya Rahwana langsung duduk bersimpu di hadapan Prabu Arjuna Wijaya dan menyerahkan tahta kerajaan Alengka Prabu Arjuna Wijaya menerima pertobatan Rahwana Namun ia tak menghendaki tahta kerajaan Alengka Ia hanya menasihati dan meminta Rahwana kembali ke kerajaannya bersama pasukannya Demikian kita singkat dari tema agogoh yang diangkat oleh Seketrunatruni Mandala Dharma Bhakti Banjar Kemudian Tanjung Luka dan Pasar Oh Ganti 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 Ganti